Intro Upaya pelarian BSK ini sia-sia Ia akhirnya ditangkap petugas yang sedang melakukan razia di larung remang-remang tempat ia biasa manggal di kawasan desa awang-awang Mojusari Mojokerto siang tadi Meski terus merontak dan reminta untuk dilepaskan namun petugas tidak memperbunikannya dan tetap membawanya masuk ke mobil Petugas juga merazia sejumlah warung remang-remang di desa Ngerami Di warung yang biasa dijadikan tempat transaksi para BSK yang hidup belak ini Petugas juga memeriksa setiap dirik yang biasa disewakan oleh para BSK untuk melayani pria hidup belak Tak hanya merazia PSK, petugas juga merazia anak-anak jalanan dan pengemis yang beroperasi di sejumlah perumatan jalan 16 PSK dan 9 anak jalanan serta pengemis berhasil dijarik Mereka yang terjarik kemudian dibawa ke kantor dinas sosial Kabupaten Mojokerto Kepala dinas sosial Kabupaten Mojokerto, Haryono, mengatakan mereka akan diperiksa kesehatannya dan akan diberi pelatihan sesuai minat agar tidak kembali lagi Saya minta akhirnya akan menggunakan pekerjaan dari kesehatan Untuk mengetahui perusahaan mereka Yang kedua pakat yang ini akan berlaku Jadi saya ingin inginkan sosial kabupaten kita Kita ingin menemukan penyelidik yang manggal Pak ada kaitannya dengan penutupan lokalisasi Surabaya? Rencananya raja serupa akan terus dilakukan untuk mengantisipasi wajah-wajah baru dan masuknya PSK dari luar kota Demikian laporan Handi Firman Syah dari Mojokerto, Jawa Timur Adik! Adik! Adik!